Untuk meringankan kondisi warga dan para pengemudi ojek online di tengah pandemi virus corona, pemilik warung nasi membagikan makanan berisi nasi beserta lauk pauk gratis di Jalan Pesing Garden Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi kemanusiaan ini disambut senang oleh warga dan ojek daring. Untuk membantu meringankan beban warga kurang mampu yang terdampak pandemi corona, pemilik warung nasi di wilayah Pesing, Jakarta Barat membagikan makanan gratis. Satu persatu warga Jalan Bahagia, Pesing Garden Kedoya Utara Kebonjeruk, Jakarta Barat ini mendatangi warung untuk mengambil boks nasi lengkap dengan lauk pauknya secara gratis. Sebelum menerima makanan gratis tersebut, warga diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun yang telah disediakan di lokasi. Dan menjaga jarak saat antri untuk mendapatkan makanan gratis tersebut. Tujuannya ingin meringankan warga-warga kitar saya di sini, yang suaminya yang hojol yang dapat sekarang orderan sepi, yang suaminya sekarang juga warga-warga sini yang tidak kerja karena dampak corona, seperti itu, tujuannya itu. Jadi saya sebagai pengusaha, ya pelaku inilah, warteg ini yang merasa prihatin lah ingin meringankan beban warga sekitar. Tak hanya warga, pembagian satu boks makanan gratis tersebut juga diberikan bagi para pengemudi ojek online dan pedagang keliling. Hal ini disambut baik oleh para pengemudi ojek online. Ya seneng lah, lagi kondisinya lagi begini kan, orderan lagi sepi. Ini ada lumayan, ada buat ganjel-ganjel perut. Rencananya pembagian makanan gratis akan digelar selama satu bulan ini untuk membantu sesama akibat dampak pandemi virus corona. Dari Jakarta, Mipta Hulgani, AI News, melaporkan.